Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kau masih izinkan kami berjumpa lewat ibadah online Tuhan pada siang ini, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak karena anugerahmu, pemeliharaanmu sempurna bagi hidup kami. Kami mengucap syukur urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya roh kudus, sampaikan firmanmu bagi setiap kami, agar kami boleh mengerti rencana dan kendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mencap syukur, kami sambut firmanmu, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya mengucapkan selamat hari minggu, kita boleh berjumpa kembali pada ibadah online hari ini. Saya berdoa supaya setiap kita dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Saya percaya setiap kita juga pasti menghadapi masalah, persoalan, pencobaan. Bahkan seringkali, karena terlalu berat persoalan, pencobaan yang kita alami, kita sendiri pun bertanya kepada Tuhan. Saya banyak menerima WA, saudara, di mana ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang bertanya, kenapa saya harus mengalami ini, Bu? Kenapa, kenapa, dan kenapa? Saudara, kita bersyukur di dalam Alkitab, banyak ditulis kisah-kisah dari orang-orang yang juga mengalami kejatuhan, keterpurukan di dalam hidup mereka. Tetapi kita juga bersyukur Alkitab bukan hanya menceritakan tentang keterpurukan orang-orang, para tokoh dalam Alkitab. Tetapi Alkitab juga menceritakan tentang bagaimana kisah kemenangan mereka mengalami kebangkitan. Kalau kita sebut nama-nama orang-orang yang pernah mengalami keterpurukan dalam hidup mereka, ada Yusuf, Daud, Paulus, Ayub, dan kita melihat bagaimana hidup mereka yang tetap mau konsisten mengikuti Tuhan, dan tetap memegang prinsip firman Allah, mereka mengalami kemenangan. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, yang juga mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa. Yang saya percaya mungkin tidak ada satu pun dari antara kita yang mengalami hal ini di dalam hidup kita. Ya, makanya kalau kita belajar, saudara, dari kisah-kisah dalam Alkitab, ya, kita baru tahu dan baru menyadari bahwa, oh ternyata apa yang mereka alami itu tidak ada apa-apanya dengan kita, tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Ya, kita sebut di sini ada satu tokoh yang luar biasa mengalami penderitaan dalam Alkitab, yaitu Ayub. Dia bukan hanya mengalami masalah yang biasa, ya. Ya, usahanya hancur, semuanya rasanya gagal. Bukan cuma itu, anak-anaknya meninggal. Ya, istrinya meninggalkan dia. Bahkan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Dia benar-benar terpuruk, saudara. Bahkan hal yang sangat dan paling membuat, ya, dia rasanya tidak mampu lagi untuk berdiri adalah perasaan bahwa Tuhan juga meninggalkan dia. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah persoalan yang kita hadapi, banyak orang berkata sama seperti itu. Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Namun saya percaya, ya, saudara, kita semua melihat pada akhirnya apa yang dialami Ayub. Ketika dia tetap memegang firman Tuhan, dia melihat kemenangan. Bahkan Tuhan menggantikan semua yang hilang itu dikembalikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Saya ingin kita baca sama-sama dari Ayub pasal 23, saudara. Ayub pasal 23, mulai ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Tetapi Ayub menjawab, ayat 2, Sekarang ini, keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Saudara Ayub berkata, sekarang ini, keluh kesahku menjadi pemberontakan. Karena tangan Tuhan rasanya menekan Ayub sehingga ia mengaduh. Dari yang tadinya, keluh kesah, saya percaya setiap orang itu ketika menghadapi masalah, persoalan pasti yang terjadi keluar itu sungut-sungut, keluh kesah. Ya, keluh kesah itu, aduh, kenapa ya hidup saya ini begini-begini terus. Aduh, kenapa ya kok saya mengalami nasib begini. Itu orang berkeluh kesah. Kenapa ya Tuhan itu membuat kayak begini hidupku, kenapa ya nasibku begini, kenapa ya, aduh, padahal aku ini begini-begini, itu orang berkeluh kesah. Karena begitu beratnya tekanan yang Ayub alami, dia berkeluh kesah, saudara. Dan adalah sesuatu yang wajar apabila ketika kita menghadapi masalah, kita berkeluh kesah. Saya pun sebagai manusia, walaupun saya hamba Tuhan, saya pernah berkeluh kesah, saudara. Ya, Tuhan sampai kapan ya, aku terus dicobai seperti ini, itu pernah terlontar dari mulut saya. Karena saya sudah merasa, aduh, berat sekali dan rasanya tidak pernah selesai proses itu. Saya pernah berkeluh kesah kepada Tuhan, kenapa Tuhan, saya ini salah apa. Ya, saya rasa saya tidak melakukan dosa yang begitu besar, sampai kok rasanya tidak pernah selesai proses Tuhan. Ya, baru selesai ini masuk lagi ke proses berikutnya, keberikutnya, keberikutnya, rasanya mengikut Tuhan, itu tidak enak. Saya pernah berkeluh kesah, wajar sebagai manusia. Tetapi Ayub berkata, saking beratnya tekanan yang dia alami, keluh kesahnya itu berubah menjadi pemberontakan. Ini yang luar biasa, saudara. Hati-hati ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tekanan, persoalan, masalah dalam hidup, berkeluh kesah itu biasa. Ya, sebab kita ini manusia. Tetapi, kalau keluh kesah kita menjadi pemberontakan di hadapan Tuhan, ini yang berbahaya. Ya, sehingga banyak orang berkata, dia sudah berkeluh kesah, rasanya tidak ada jawaban, dia berkeluh kesah, dia tidak menemukan jalan keluar dari masalahnya, sehingga itu menjadi pemberontakan yang berkata, ya sudah lah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Ya, rasanya Tuhan itu gak adil kepada saya, ini sudah menjadi pemberontakan, saudara. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang juga mungkin sudah mengalami, yang tadinya keluh kesah itu berubah menjadi pemberontakan di hadapan Tuhan. Ayu pernah mengalami itu. Keluh kesahnya, ya unek-uneknya berubah menjadi pemberontakan. Mari kita berusaha, saudara, untuk menguasai diri kita di dalam segala persoalan, tantangan, apapun yang kita alami. Kita boleh berkeluh kesah, tetapi jangan sampai kita memberontak di hadapan Tuhan. Karena jalan pikiran kita itu tidak sama dengan jalan pikiran Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, begitu tingginya rancangan kita dari rancangan Tuhan, jalan kita dari jalan Tuhan. Ayu berkata, aku berkeluh kesah, dan sekarang ini keluh kesahku itu menjadi pemberontakan. Kenapa? Karena tangan Tuhan menekan aku, sehingga aku mengaduh. Saudara, kita bisa membayangkan apa yang Ayu perasakan. Dia merasa tangan Tuhan menekan dia. Bagaimana tidak? Usahanya hancur, kekayaannya habis, semuanya terbakar, anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya meninggalkan dia. Ya kita bisa merasakan dari orang yang kaya raya, memiliki ternak, memiliki segala sesuatu. Lalu semua diambil dan tinggal dia seorang diri. Bahkan yang tadinya dia beranggapan Tuhan masih menyertai dia, tiba-tiba dia merasa bahwa Tuhan juga sudah meninggalkan dia. Ayat yang ketiga dia berkata, ah semoga aku tahu mendapatkan dia. Ayu bilang ya. Ah semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Bahkan di tengah pemberontakannya, dia merasa sangat sulit untuk menemui Tuhan. Dia merasa bahwa rasanya tidak mungkin untuk dia bertemu Tuhan. Dia bahkan berkata, semoga aku tahu bagaimana cara mendapatkan Tuhan. Bagaimana cara menemui Tuhan. Bagaimana aku boleh datang ke tempat ia bersemayam. Kita semua tahu saudara, bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Bahwa Tuhan itu ada, bahkan dia ada di sekeliling kita. Dia ada dalam hidup kita. Tapi ketika masalah berat datang menghimpi, tekanan hidup datang menerpa. Seringkali, bahkan kita saudara dan saya yang sudah berkatanlah Tuhan. Seringkali kita pun akan merasa Tuhan itu jauh. Bagaimana cara aku menemukan Tuhan. Bagaimana cara aku datang ke tempat yang maha kudus. Padahal kita tahu Tuhan itu hanya sejauh doa. Ketika Ayub memberontak kepada Allah. Ketika Ayub memberontak kepada Tuhan. Karena masalah yang begitu berat yang dia alami. Ya inilah perasaan yang paling bisa membunuh iman kita. Akhirnya Ayub kehilangan Tuhan. Dia merasa Tuhan meninggalkannya. Bahkan dia ada di dalam posisi yang bermusuhan dengan Allah. Sehingga dia bingung mau cari Tuhan kemana. Dia bingung bagaimana datang ke tempat hadirat Tuhan bersemayam. Dia bilang, semoga aku tahu bagaimana mendapatkan dia. Kalau hari ini mungkin saudara juga sedang berkata demikian. Engkau berkata, saya sudah enggak tahu bu. Banyak orang datang kepada saya berkata, saya enggak tahu bu apakah Tuhan itu masih ada atau tidak. Apakah dia masih mendengar doa aku atau tidak. Apakah dia masih melihat aku atau tidak. Bahkan hari-hari ini saya bingung bagaimana caranya mencari Tuhan. Saudara dengar baik Yesus berkata, barang siapa mengetok baginya pintu dibukakan. Siapa yang mencari, dia yang akan mendapat. Cari Tuhan. Ya, carilah hadiratnya. Ya, periksa hatimu. Mungkin kita sedang memberontak terhadap Tuhan. Karena begitu berat tekanan hidup yang kita alami. Ayub berkata, semoga aku tahu bagaimana mendapatkan Tuhan. Di mana dia bersemayam, kata Ayub. Ayub yang keempat. Maka dia berkata, ya maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ya, Ayub bilang kalau aku menemukan Tuhan. Aku akan memaparkan semua masalahku. Apakah Tuhan tidak tahu masalah yang kita alami? Tuhan tahu. Bahkan kita tidak perlu memaparkan semuanya. Tuhan tahu, saudara. Tidak perlu ada alasan yang kita buat kepada Tuhan. Ya, kita tidak perlu ngomong apapun Tuhan tahu. Tetapi hari ini, ya persoalannya, saudara. Bagaimana kita memandang pencobaan, persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi. Ayub bilang, kalau aku ketemu Tuhan, aku akan memaparkan semua. Akan aku ceritakan semua. Dan aku mau membela diri di hadapan Tuhan. Aku akan menyatakan pembelaanku. Karena dia merasa tidak adil apa yang dia alami. Ayat yang kelima, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ayub bilang, kalau dia ketemu Tuhan, kalau dia bisa masuk ke tempat Tuhan bersemayam. Maka dia akan menyatakan semua perkaranya. Dia akan membela dirinya karena dia merasa tidak adil apa yang dia alami. Dia bilang, kalau dia ketemu Tuhan, dia akan menyatakan semua-muanya. Maka aku akan mengetahui jawaban apa yang akan Tuhan beri. Jadi seolah-olah Ayub ini menggurui Tuhan, saudara. Dia merasa, ya maka Tuhan mungkin jawaban apa yang akan Tuhan beri kepadaku, dia bilang. Dan apa yang akan diberikannya kepadaku, jawabannya. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ayub mencoba memikirkan dengan akal budinya. Dia mencoba merenungkan dengan cara berpikirnya. Dia berharap kalau dia sudah memaparkan semuanya di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berfirman dengan semua jawaban. Kenapa kamu menghadapi ini, ini, ini. Karena begini, begini, begini. Dia baru bilang, baru aku akan mengerti kenapa semua ini terjadi. Ayat yang ke-6, disana dikatakan. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidakkah ia akan menaruh perhatian kepadaku? Ayub berkata, Apakah Tuhan masih sudi ketemu dengan dia, mengadakan perkara dengan dia? Apakah dalam kemahakuasaannya itu Tuhan masih sudi, masih rela? Bahkan Ayub sendiri tidak yakin akan imannya kepada Tuhan. Apakah Tuhan masih mau menemui dia? Dan menjawab semua perstanyaan, semua kelukasayaan dia berikan itu. Apakah Tuhan masih sudi karena dia Allah yang begitu maha kuasa? Ya, Ayub berkata, Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Tetapi Ayub menjawab, ya. Tentu Tuhan akan sudi dan ia akan menaruh perhatian kepadaku. Ayat yang ke-7, Ayub berkata, Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Ayub masih berpikir bahwa dia itu jujur, dia itu benar di hadapan Allah. Sehingga ada satu alasan untuk dia dapat membela diri di hadapan Tuhan. Membantah Tuhan dengan semua yang sudah terjadi. Ayub berharap ya, Kejujurannya yang dia pegang selama ini itu menjadi modal untuk dia bisa bertanya jawab dengan Tuhan. Dia menyanggah Tuhan kalau Tuhan nanti benar-benar menemuinya. Dia bilang hanya orang jujur. Ya, makanya kalau kita lihat di sana judul perikobnya adalah Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Karena dia berpikir dia jujur. Dalam segala hal yang dia lakukan itu dia benar. Dan dia berkata orang jujurlah yang akan membela dirinya di hadapan Allah. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selamanya. Dia berpikir kalau dia datang membela diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan ngerti, Oh iya Ayub ini benar, dia itu jujur. Kenapa ya saya memberi dia masalah yang begitu berat. Lalu akhirnya Tuhan akan membebaskan dia. Lalu dia akan bisa ya bebas dari semua masalah dan penghukumannya. Dari Allah Sang Maha Hakim itu. Ada yang ke delapan saudari katakan di sana. Sesungguhnya, Kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak aku dapati dia. Di utara aku cari dia. Ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan. Aku tidak melihat dia. Namun apa yang Ayub temui saudara. Ketika dia begitu banyak unek-unek yang akan dia sampaikan. Pembelaan dirinya yang akan dia sampaikan kepada Tuhan. Dia berusaha mencari Tuhan. Tetapi dia berkata saudara, Sesungguhnya, Dia berjalan ke timur mencari Tuhan. Ternyata di sana Tuhan tidak ada. Lalu aku ke barat. Tidak aku dapati juga Tuhan di sana. Dia bilang. Di utara aku cari dia. Ia tidak nampak. Lalu aku berpaling ke selatan. Aku tidak melihat dia. Di tengah pergumulan yang berat. Seringkali saudara. Tuhan izinkan kita ada di masa-masa kelam. Di mana kita merasa lagi tidak menemukan Tuhan. Ayub sudah menyiapkan semua pembelaan dirinya di hadapan Allah. Semua perbantahannya nanti dengan Tuhan. Tetapi dia bilang. Semuanya sia-sia. Karena dia tidak bisa menemukan Tuhan. Dia cari ke timur tidak ada. Dia melangkah ke barat. Tuhan tidak ada. Dia berpaling ke selatan. Tuhan tidak ada. Dia ke utara pun tidak. Aku temukan dia di sana. Mungkin hari ini kita juga sedang ada dalam persoalan masalah yang sama. Rasanya kita tidak menemukan Tuhan lagi. Kita sudah mencari dia. Ada banyak orang-orang yang datang berkata kepada saya. Bu, saking beratnya tekanan yang saya alami. Sekarang ini saya sudah tidak bisa doa. Rasanya Tuhan itu jauh. Saya berusaha untuk baca Alkitab. Tapi saya tidak bisa menemukan Tuhan. Saya berdoa Bu. Biasanya saya bisa nangis mengingat kasih Tuhan. Kali ini sudah tidak ada. Saya kekering. Saya mengalami kekeringan rohani. Di tengah pergumulan yang hebat. Ayub berkata. Dia mengalami kekeringan rohani. Kenapa? Karena dia tidak menemukan Tuhan. Dia sudah menyiapkan semua pembelaan dirinya di hadapan Allah. Tapi ketika dia mencari. Ternyata dia tidak menemukan Tuhan. Aku cari timur tidak ada. Ke barat tidak ada. Ke selatan tidak ada. Ke utara pun dia tidak menemukan Tuhan. Kita melihat saudara. Ya saya tidak mengerti apa yang sudah engkau alami hari ini. Namun saya juga pernah berada di satu situasi yang sama. Dimana saya merasa Tuhan meninggalkan. Dimana saya merasa Tuhan rasanya jauh. Dan memang saudara. Kita akan melewati fase-fase ini selama kita hidup di dunia. Tetapi di sana dikatakan saudara. Kalau kita lihat ayat yang ke sepuluh. Satu hal. Satu hal yang Ayub masih pegang dan dia tanamkan di hatinya. Dia berkata begini saudara. Ayub mencoba membangkitkan imannya saudara. Saat dia mencari Tuhan dia tidak menemukan. Saat dia berusaha untuk membela diri tetapi sia-sia. Lalu dia berusaha membangkitkan imannya dalam dirinya sendiri. Dia bilang. Tuhan itu tahu jalan hidupku. Ya dia bilang. Tuhan itu tahu jalan hidupku. Dan seandainya ia menguji aku. Maka aku akan timbul seperti emas. Satu hal mari kita yakinkan. Di saat kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Di saat kita tidak mengerti kenapa kita mengalami masalah. Di saat kita mencoba mencari Tuhan tapi kita tidak menemukan Tuhan. Mari yakinkan kepada diri kita bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia tahu. Apapun yang kita lakukan hari ini dia tahu. Bahkan dia tahu hatimu. Dia tahu hidup kita saudara. Tidak ada satu pun dari hidup kita yang Tuhan tidak tahu. Kalau hari ini engkau sedang menangis. Dan engkau sedang terpuruk. Dan berkata Tuhan kenapa ini terjadi. Saya cuma mau bilang buat saudara. Tuhan tahu dia sedang melihat hidupmu hari ini. Dan dia sedang menunggu respon dari engkau. Ayo mencoba meyakinkan dirinya. Bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupnya. Sekalipun hari ini kita tidak mengerti. Tapi percayalah Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan yang lebih tahu. Engkau mungkin sedang berkata. Aku mengalami sesuatu yang tidak adil Tuhan. Kenapa aku alami ini. Kenapa orang itu berlaku seperti ini. Kenapa Tuhan perusahaanku ditipu. Kenapa aku mengalami begini. Saudara Tuhan tahu. Itu titik diem. Tuhan tahu. Semua yang terjadi di hidup kita itu Tuhan tahu. Engkau mungkin sedang berkata. Kenapa suamiku begini. Kenapa anakku begini. Kenapa ini begini. Saya cuma mau sampaikan hari ini. Seperti Ayub meyakinkan dirinya. Tuhan tahu jalan hidup kita. Dia yang paling tahu. Jangan berpikir Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Sehingga Ayub bilang. Seandainya memang Tuhan menguji aku. Maka aku akan keluar seperti emas. Akhirnya Ayub ada pada satu titik. Dia bilang Tuhan yang lebih tahu jalan hidupku. Kalau memang saat ini aku sedang diuji oleh Tuhan. Maka aku akan keluar seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Mari kita perkatakan pada diri kita. Tuhan sekalipun engkau sedang menguji aku. Aku akan keluar seperti emas. Karena aku tahu bahwa Tuhan tahu hidupku. Pegang itu saudara. Lalu yang berikutnya Ayub bilang apa. Ya kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya Ayub bilang. Kakiku itu mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Satu saudara yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam persoalan, dalam tekanan, dalam tantangan yang berat. Ayo tetap kakimu mengikuti Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti kehendak Tuhan kemanapun Tuhan mau bawa. Sekalipun sulit bahkan mungkin kita tidak mengerti. Ikut saja. Jangan seperti bangsa Israel memberontak, bersungut-sungut, marah sehingga terputar-putar dalam persoalan yang sama. Kenapa kita seringkali lama berputar-putar dalam masalah itu tidak keluar-keluar dari padang gurun. Karena banyak sungut-sungut kita ini sok tahu. Padahal kita lupa Tuhan itu mahat tahu. Ayub berkata, aku tidak menyimpang. Aku menuruti jalannya. Udah nurut aja saudara. Kalau kita sedang diproses, nurut aja. Ikut aja jalannya Tuhan. Nggak usah protes ya. Ayub bilang, kakiku tetap mengikuti jejaknya dan tidak menyimpang. Bahkan 12 dia bilang, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Di tengah ketidakmengertianmu, mari tetap pegang firman Tuhan. Perintah dari mulut Tuhan itu tidak kulanggar, kata Ayub. Tuhan sedang melihat respon kita. Ketika kita menghadapi masalah yang Tuhan hanya melihat responmu. Apa responmu? Bilang, perintah dari mulutmu tidak kulanggar, Tuhan. Dan firmanmu itu tetap aku simpan. Dia bilang, ucapan mulutnya itu kusimpan di dalam sanubariku. Pegang firman Tuhan. Pegang ucapan janji Tuhan. Simpan dalam hatimu saudara. Ayat 13 tetapi, ya tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikendakinya, dilaksanakannya juga. Ingat, Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Apapun yang tidak kita tidak mengerti. Nggak usah mau mengajari Tuhan. Siapa yang bisa mengajari Tuhan? Ya, disini dikatakan Ayub akhirnya berkata. Ya, dia Tuhan yang maha tahu. Ya, dia itu maha segala-galanya. Dia bilang di sana. Ya, apa yang dia mau akan dilakukannya juga. Karena dia tidak pernah berubah. Siapa yang bisa menghalangi Tuhan? Kalau Tuhan mengizinkan kita sedang diuji. Ya, siapa yang bisa menghalangi dia? Apa yang dikendakinya, dilaksanakannya juga. Walaupun secara daging kita nggak bisa terima. Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Tapi percayalah Tuhan itu tidak pernah salah dan dia tidak jahat. Ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Saudara yang terkasih, ya mari. Milikinya lah tetap rasa takut akan Tuhan itu. Ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan maha tahu. Ya, tetaplah pegang firmannya. Berjalanlah dalam rencananya. Dan jangan menyimpang. Pegang ucapan mulutnya. Kita taruh dalam sanubari kita. Dan ingat dia Tuhan yang mahu kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Kita tahu bagaimana akhir dari cerita kisah hidup Ayub. Tuhan pulihkan. Bahkan dua kali lipat dari apa yang pernah hilang. Diambil daripadanya. Satu saat engkau juga akan melihat pemulihan yang dari Tuhan. Bukan hanya Ayub yang sudah mengalami itu. Bukan hanya Daud yang sudah mengalami itu. Bukan cuma Yusuf yang sudah mengalami itu. Saya mau bersaksi kepada saudara saya. Orang yang menyampaikan firman ini kepada saudara hari ini. Saya mau bilang. Saya pun sudah mengalami janji pemulihan itu. Tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan menderita. Kita diuji hanya sementara. Dan Tuhan melihat respon kita. Karena itu saudara hari ini. Kita juga akan ada perjamuan kudus. Ya ini adalah satu sakramen yang kudus dan sakral. Dimana mengingatkan kita kembali bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Darahnya tercura, tubuhnya tercabik. Untuk memberikan harapan akan janji tentang pemulihan itu. Mari kita siapkan perjamuan. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Salah satu sakramen. Kita siapkan hati dan hidup kita saudara. Kalau hari ini saudara ada roti atau biskuit. Atau anggur atau teh apa saja. Yang bisa saudara ambil. Yang terpenting adalah kita menaruh iman. Bahwa itu adalah tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita perjamuan, mari kita akan mengoreksi hati dan hidup kita. Pikiran kita. Kalau ada dosa, ada pelanggaran. Kita menghon pengampunan kepada Tuhan. Itulah cara kita menghormati tubuh dan darahnya. Datang pada Tuhan hari ini saudara. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan di hatimu. Katakan Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau melupakan. Aku mau hidupku dikuduskan. Kalau ada pikiran yang tidak berkenan. Biar engkau bilang Tuhan, aku mau pikirkan yang baik, yang suci, yang kudus. Kalau ada dosa yang mengikat hidupmu. Katakan pada Tuhan, aku mau dilepaskan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saudara menghormati karya terbesar yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Yaitu kematiannya, penebusannya. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku kagumi Tuhan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, ku kagumi. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Karya terbesar, karya terbesar. Dalam hidupku. Dalam hidupku pengorbananmu, Yesus. Amin. Yang selamatkanku, engkau lah harta. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat curahan darahmu. Buat tubuhmu yang tercabik untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami. Buat darahmu yang tercurah Tuhan untuk menembus hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tanpa pengorbananmu, kami binasa, hidup kami sia-sia. Kuduskan hidup kami Bapak, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat roti di tangan kananmu, saudara. Roti ini adalah tubuh Kristus yang tercabik bagi kita. Menanggung dosa dan penderitaan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan, penderitaan yang kau bayar bagi kami. Mari angkat tinggi roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penderitaanmu. Saudara, bukankah roti yang ada di tanganmu. Adalah persekut Tuhanmu dengan tubuh Kristus. Amen. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat tubuhmu yang tercabik. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih buat darahmu yang tercurah Tuhan. Darah yang menanggung kutuk atas hidup kami. Darah yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Darah yang memulihkan keadaan kami. Darah yang membebaskan kami dari kutuk dan maut. Engkau memerdekarkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kita. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapak kau telah beri yang terbaik. Tubuh dan darahmu kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Karena engkau tahu Tuhan kami tidak seberapa. Kekuatan kami tidak seberapa. Karena itu engkau menanggung semuanya di atas kayu salib. Kalau engkau sudah beri yang terbaik, kami tahu engkau juga akan terus memberi. Apa yang terbaik bagi hidup kami di tengah persoalan pencobaan yang kami alami. Kami tahu Tuhan lebih tahu. Engkau tahu jalan hidup kami. Karena jika itu, jika engkau menguji kami, kami akan keluar sebagai emas yang murni. Mari katakan di hadapan Tuhan sodara dengan iman pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan ajar kami mengerti. Engkau lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu kami mengalami kuasa kebangkitanmu. Kami bangkit hari ini dari keterpurukan. Dan kami memilih untuk percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup kami. Kami tidak akan bersumut lagi apalagi memberontak terhadap Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua anak-anakmu yang setia beribadah di Sunday online hari ini Tuhan. Berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga. Berkati dalam pergumulan-pergumulan mereka. Mereka keluar sebagai pemenang sebab Tuhan menyertai. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terus engkau menyertai kami Bapak dengan anugerah perkenananmu. Yang sakit engkau sembuhkan. Yang berwarna berat engkau berikan kelegaan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah berkat dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari ala Rohol Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.